Dan selanjutnya kita akan mengikuti bersama konferensi pers tiga menteri terkait pencairan THR dan gaji 13 tahun 2022 bagi ASN. 13 untuk tahun 2022. Pertama, pemulihan ekonomi dunia yang sebetulnya masih sangat dini dan rapuh akibat pukulan pandemi yang masih belum berakhir saat ini dihadapkan pada risiko dan tantangan yang makin besar dan kompleks. Perang yang terjadi di Ukraina telah dan masih menimbulkan kerusakan rantai global di bidang energi, pangan, dan komoditas strategis. Hal ini menimbulkan lonjakan harga komoditas secara global dan juga mengakibatkan tekanan inflasi yang sangat tinggi di berbagai negara maju dan berkembang. Respons kebijakan moneter di negara maju juga akan berpotensi menimbulkan dampak-dampak sangat besar pada perekonomian global. Dunia dihadapkan pada risiko baru yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang direvisi ke bawah secara cukup tajam. OECD merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 ini dari 4,5 persen menjadi hanya 3,5 persen. Bank dunia juga merevisi turun pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,4 persen menjadi 3,5 persen. IMF pada bulan Januari lalu telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,9 menjadi 4,4 persen dan diprediksi akan direvisi lagi ke bawah setelah terjadinya perang di Ukraina. Indonesia terus menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian kita dari berbagai pukulan melalui berbagai kebijakan. Terutama kita akan menggunakan kebijakan dan instrumen APBN yang terus bekerja sangat keras, mengelola berbagai shock atau pukulan yang mengancam kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan mengancam perekonomian kita. Pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal kita yang bersifat suportif, ekspansif, terarah namun terukur. Ini di dalam rangka untuk terus mengelola pemulihan ekonomi nasional yang terus dihadapkan pada berbagai pukulan. Ekspansi belanja sebagai instrumen counter-cyclical di dalam mendorong peningkatan konsumsi yang merupakan faktor yang sangat penting bagi pemulihan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Pemulihan ekonomi akan terus didorong lebih cepat melalui berbagai langkah-langkah untuk melindungi daya beri masyarakat, termasuk program perlindungan sosial dalam bentuk penebalan bantuan sosial, yaitu dengan memberikan tambahan bantuan sosial ke masyarakat yang paling rentan, serta juga kepada para UMKM pedagang kaki lima di bidang pangan di dalam menghadapi pukulan kenaikan harga pangan dunia. Dari sisi permintaan agregat konsumsi dan investasi yang merupakan faktor pendukung dan pendorong utama pemulihan ekonomi, pemerintah terus menggunakan instrumen APBN untuk bisa menjaga pemulihan momentum pemulihan di bidang investasi dan konsumsi tersebut dengan menggulirkan program terutama program perlindungan sosial yang mencapai Rp431,5 triliun di dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Pertama, penyaluran PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM mencapai Rp28,7 triliun. Kedua, pemerintah memberikan bantuan sosial melalui kartu sembako bagi Rp18,8 juta kelompok penerima dengan anggaran sebesar Rp45,1 triliun. Pemerintah juga memberikan subsidi energi dan non-energi yang dinikmati oleh rumah tangga, yaitu terutama subsidi BPM, subsidi elestrik, dan subsidi LPG yang terutama juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai anggaran Rp194,3 triliun. Pemerintah juga membantu masyarakat yang paling tidak mampu melalui bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, yaitu untuk Rp96,8 juta peserta. Anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp46,5 triliun. Dan pemerintah masih melakukan program kartu prakerja bagi mereka yang terdampak akibat pandemi dan masih belum pulih kepada Rp2,9 juta peserta dengan anggaran APBN sebesar Rp11,11 triliun. Berbagai program ini dilakukan pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat, terutama dari sisi tekanan akibat gejolak global dan juga akibat pandemi. Ini adalah merupakan shock absorber atau dalam hal ini bantalan sosial yang menggunakan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara secara langsung atau kita sebut uang kita, uang APBN, uang masyarakat. Untuk melindungi masyarakat yang rentan, karena tekanan masih terus terjadi, karena akibat harga pangan, pemerintah juga telah melakukan penebalan atau peningkatan dari program perlindungan sosial yang ada. Artinya dengan menggunakan program perlindungan sosial yang ada, dilakukan penambahan jumlah dari sisi manfaat yang dibayarkan langsung oleh APBN. Yaitu untuk keluarga penerima manfaat sembako dan PKH sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Di dalam menghadapi tekanan harga pangan saat ini, pemerintah menambahkan Rp100.000 untuk 3 bulan. Dan ini disalurkan mulai bulan April ini. Dengan demikian, dana bantuan sosial yang selama ini, yang tadi sudah saya sampaikan, akan dinaikkan lagi menjadi dengan Rp6,2 triliun, khusus untuk menahan shock, terutama dari kenaikan harga-harga pangan akibat terjadinya perang Ukraina. Yaitu 20,65 juta kelompok penerima manfaat diberikan Rp100.000 selama 3 bulan. Mulai bulan April ini. Untuk pedagang kaki lima, terutama kelompok pedagang kaki lima yang jualan makanan, yang tentu dari bahan bakunya juga menghadapi tekanan tambahan kenaikan harga bahan baku pangannya, Rp2,5 juta PKL juga diberikan Rp100.000 selama 3 bulan. Dan ini juga disalurkan pada bulan April ini dengan anggaran Rp755 miliar. Penyaluran berbagai program, bantuan, dan penebalan bantuan sosial ini diharapkan dapat melindungi atau paling tidak mengurangi tekanan yang dirasakan oleh masyarakat. Khususnya kelompok masyarakat yang paling rentan, paling miskin, dan juga pedagang serta usaha kecil menengah. Untuk mendorong aktivitas ekonomi, pemerintah juga melakukan melalui jalur kredit usaha rakyat, yaitu memberikan subsidi bunga bagi akses modal melalui kredit usaha rakyat, yaitu hanya sebesar 3% bunganya. Dan untuk tahun 2022 ini akan ditambahkan anggaran sebesar Rp11,9 triliun di atas Rp23,1 triliun. Jadi totalnya akan mencapai Rp35 triliun. Ini untuk mendukung kredit usaha rakyat yang mencapai sekitar Rp390 triliun. Dengan demikian, usaha kecil menengah diharapkan masih mampu untuk bisa pulih dan bekerja dengan akses modal di mana sebuah bunganya masih terjaga pada level yang rendah, yaitu hanya 3%. Karena disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp35 triliun untuk total subsidi yang mencapai sekitar Rp390 triliun. Teman-teman media yang saya hormati, bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan suatu momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang mayoritas adalah mereka yang melaksanakan ibadah Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan sebuah momen yang sangat penting bagi masyarakat. Dan tentu dengan adanya kebijakan bahwa tahun ini, sesudah dua tahun, masyarakat tidak bisa melakukan selebrasi Hari Raya Idul Fitri dengan pulang mudik. Tahun ini dengan makin terkendalinya pandemi, masyarakat bisa melakukan pulang mudik. Ini merupakan suatu juga momentum yang akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tentu kita berharap ini tidak kemudian menimbulkan dampak pada sisi pandemi. Pemerintah dalam hal ini juga mendukung agar momentum ini bisa dinikmati masyarakat secara aman. Dan dalam hal ini, pemerintah juga mendukung melalui APBN dengan pembayaran tunjangan Hari Raya bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan di dalam rangka untuk bisa melaksanakan atau dalam hal itu melakukan aktivitas Idul Fitri dan sekaligus merupakan stimulus bagi perekonomian kita. Seperti diketahui, pemberian tunjangan Hari Raya bagi aparatur negara dan pensiunan selalu memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program-program lain dan tentu diatur di dalam undang-undang APBN sehingga harus mencerminkan kemampuan keuangan negara. Kita melihat pada tahun 2020 yang lalu pada saat pandemi memukul secara sangat besar perekonomian kita, masyarakat kita, dan APBN kita, maka THR pada tahun 2020 hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu. Yaitu mereka yang jabatannya di bawah Eslon 2 dan untuk para pensiunan. Jadi pada saat kita menghadapi tekanan yang sangat berat terutama pada saat APBN menghadapi juga tekanan dari penerimaan negara dan seluruh resources atau sumber daya APBN difokuskan untuk membantu pandemi atau menangani pandemi dan membantu masyarakat, waktu itu kebijakan THR disesuaikan, hanya diberikan kepada para aparatur negara yang jabatannya di bawah Eslon 2 serta untuk para pensiunan. THR yang dibayarkan pun serta gaji ke-13 hanya merupakan gaji pokok plus tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang melekat. Pada tahun 2021 meskipun ancaman COVID masih sangat berat terutama munculnya varian delta namun kegiatan ekonomi mulai berjalan dan ini menimbulkan perbaikan pada kondisi APBN kita. Oleh karena itu pada tahun 2021 dengan kemampuan negara ini THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 dibayarkan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. besarnya THR dan gaji ke-13 adalah tetap sama dengan tahun 2020 yaitu hanya gaji pokok tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang melekat tunjangan melekat dan tunjangan jabatan. Nah pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID yang semakin baik kita melihat APBN kita juga mulai juga terlihat pemulihannya. Namun kita juga melihat tantangan baru yang luar biasa eskalasinya yaitu akibat perang di Ukraina yang telah menyebabkan dorongan atau lonjakan kenaikan harga-harga energi dan harga-harga pangan serta komoditas strategis di seluruh dunia. Oleh karena itu kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2022 kembali dilakukan penyesuaian berdasarkan pertama situasi masyarakat yang dihadapi dan tetap fokus kita adalah melindungi masyarakat melalui langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi dan yang kedua adalah kondisi dari APBN sendiri dan tentu di dalam rangka juga untuk bisa memberikan dukungan kepada seluruh aparatur negara TNI Polri termasuk dan para pensiunan. Kebijakan ini yaitu THR dan gaji ke-13 telah ditetapkan oleh Bapak Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Ini adalah wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara juga untuk pensiunan di dalam dua tahun lebih menangani pandemi melalui berbagai pelayanan masyarakat dan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini juga diharapkan akan juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat. Dan ini juga dilakukan dengan upaya terus membantu kelompok masyarakat yang paling rentang melalui penambahan dan penebalan bantuan sosial termasuk kepada para pendagang kaki lima pangan yang juga menghadapi tekanan kenaikan harga. Untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini dilakukan penyesuaian besaran yaitu diberikan sebesar gaji dan pensiunan pokok plus tunjangan yang melekap pada gaji atau pensiunan pokok yaitu yang tadi saya sampaikan tunjangan keluarga tunjangan pangan dan tunjangan jabatan struktural fungsional umum yang disebut tunjangan melekat dan untuk tahun ini kita tambahkan 50% dari tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja jadi besarannya lebih besar dari tahun 2021 karena THR dan DG ke-13 diberikan kepada aparatur negara dalam hal ini aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk TNI dan Polri nah untuk instansi pemerintah daerah yang mengelola aparatur negara daerah ASN daerah paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan tentu memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah masing-masing yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan jadi kalau untuk pemerintah pusat tadi tunjangan kinerja per bulan ditambahkan kepada THR dan gaji ke-13 untuk instansi daerah 50% adalah paling banyak 50% tambahan penghasilan tentu memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 yang telah ditanda tangani oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa THR tahun 2022 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan dalam hal ini aparatur negara pusat adalah 1,8 juta pegawai sedangkan aparatur negara daerah adalah 3,7 juta pegawai sementara pensiunan adalah sebanyak 3,3 juta orang kebijakan pemberian THR ini telah diatur di dalam APBN undang-undang APBN tahun anggaran 2022 dimana anggarannya untuk membayar THR dialokasikan melalui 1 untuk ASN pusat yang bekerja di kementerian lembaga alokasi anggarannya adalah 10,3 triliun yaitu untuk seluruh ASN pusat TNI dan Polri jadi ini sudah ada di dalam anggaran masing-masing kementerian dan lembaga termasuk TNI dan Polri untuk ASN daerah atau aparatur negara daerah anggarannya berasal dari dana alokasi umum yaitu sekitar 15 triliun ini untuk ASN daerah baik PNS daerah maupun PPPK dan sumber ini dari DAU dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal dari masing-masing pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sedangkan anggaran untuk THR pensiunan itu berasal dari pos pendara umum negara yaitu sebesar 9 triliun rupiah seperti pada tahun-tahun sebelumnya pencairan THR direncanakan dimulai pada periode H minus 10 dari hari Idul Fitri dalam hal ini Kementerian Lembaga akan mengajukan surat perintah membayar ke KPPN dimulai hari senenanti yaitu tanggal 18 April 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku nah dalam hal THR tersebut belum bisa dibayarkan karena masalah teknis sampai dengan sebelum hari raya terjadi THR tetap dapat dibayarkan sesudah hari raya Idul Fitri tentu kita berharap ini tetap bisa dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri tapi kalau ada beberapa kasus dimana itu belum bisa dilakukan karena masalah teknis dia tetap dapat dilakukan sesudah hari raya saya berharap semuanya akan bisa dilakukan mulai pada H-10 sehingga dalam hal ini ASN dari pusat dan daerah TNI Polri dan pensiunan sudah bisa menerima THR sebelum hari raya kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dedikasi aparatur negara TNI Polri dan pusat maupun daerah yang terus bekerja mengawal pemulihan ekonomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk melindungi masyarakat apalagi di dalam konteks hari ini akan terjadi kemungkinan mudik yang sangat besar tentu mereka akan bekerja luar biasa baik dari sisi petugas-petugas yang menjaga untuk kelancaran dan keamanan baik dari sisi transportasi kesehatan maupun logistik lainnya dedikasi juga telah diberikan selama dua tahun pada saat pandemi terjadi untuk gaji ke-13 pengaturan pemberian THR di dalam PP nomor 16 2022 tersebut juga mengatur pemberian gaji ke-13 ini seperti yang selama ini dilakukan tujuannya adalah untuk membantu seluruh aparatur terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada bulan Juli yang biasanya identik juga dengan kebutuhan-kebutuhan belanja bagi putra-putri dari anak-anak ASM TNI Polri bantuan gaji ke-13 ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan biasanya berbagai belanja untuk keperluan pendidikan pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13 akan dilakukan dengan peraturan menteri keuangan untuk anggaran yang berasal dari APBN tadi yang ada di belanja KL maupun belanja bendara umum negara sedangkan untuk ASM daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah atau perkada ini adalah karena sumber dananya adalah dari APBD kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif untuk masyarakat dalam beraktifitas dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia demikian demikian yang bisa saya sampaikan saya akan kemudian kepada Pak Cahyo Menteri PAN dan RB untuk bisa menyampaikan dan kemudian akan disusul oleh Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri Pak Cahyo monggo Bapak